yang hebat akan diceritakan beliau pernah mi'rod saudara-saudara dalam satu hari tujuh puluh kali disitu bisa mi'rod satu hari tujuh puluh kali teman-teman ini mendapatkan perintah sholat atau mendapatkan apa teman-teman bisa melebihi nabi muhammad sallallahu wasallam belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan tujuh puluh kiai habibnya jahlur maksudnya bodoh itu ukurannya perbandingan yang amat tujuh puluh kiai yang alim orang satu alim kalau orang banyak ulama teman-teman bayangkan kita belajar dengan orang alim lebih bagus kita belajar dengan habib yang bodoh siapa Tuhanmu Tuhan ini ditanya sampai Tuhanmu habib abdullahadat ini orang pertanyaan dijawabnya satu habib abdullahadat abdullahadat kasih syafat datang ruhnya habib abdullahadat ini kasih syafat itu orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim robisrohisotri wayasirli amri wah lulungudatamilisani oke teman-teman seperti biasanya ya kita akan beraikan video yang tengah populer tengah trading tengah viral saat ini teman-teman ini adalah ceramah-ceramah barahabib ya ya ini tentunya para oknum ya bukan kita mengeneralisir semuanya ada beberapa ceramah-ceramah yang disoroti ya di medsos ya ceramah-ceramah yang dinilai kontroversial teman-teman ya ketika saya menyaksikan ikut prihatin teman-teman ya salah satunya nanti kita akan bereksan videonya teman-teman salah satunya adalah bahwasannya ada seorang wali nah ya sebutannya adalah seorang alim teman-teman yang dinilai bisa mikrot ya mikrot 70 kali ke langit teman-teman ini bagaimana konsepnya teman-teman ya kalau kita mencocokkan di Al-Quran pun di surat Al-Isra ya bahwasannya yang mikrot ke langit itu adalah Nabi Muhammad SAW ya dan banyak sekali hadis-hadis atau keterangan-keterangan dari surat Al-Isra itu sendiri bahwasannya Nabi Muhammad sendiri pun beliau tidak melihat Allah SWT secara langsung ya bagaimana mungkin karena Allah SWT tidak berwujud seperti ciptaannya teman-teman bahwasannya Nabi Muhammad hanya melihat cahaya ya seperti yang digambarkan di Al-Quran ya bahwasannya Allah itu seperti cahaya di atas cahaya ya nur ya disini pun kita bisa melihat sekelas Nabi Muhammad SAW ya sekelas Nabi Muhammad Rasulullah dia tidak bisa melihat Allah SWT secara fisik ya bagaimana mungkin Allah bisa terlihat secara fisik ada juga hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah hanya melihat beberapa sebagian kekuasaan kebesaran ciptaan Allah SWT ketika di-mirotkan ke Sidratul Muntaha ada pesan dari Allah SWT bahwa Isra-mirot tujuannya adalah untuk mendapatkan perintah sholat teman-teman tapi bagaimana mungkin ya di zaman sekarang ini ada yang bercerama bahwa ada seorang wali gitu kan ketika mirot sampai 70 kali dalam satu hari ini yang dibawa apa gitu kan yang diberoleh apa sekelas Nabi Muhammad SAW yang mulia gitu kan dia mendapatkan perintah sholat gitu ketika mirot ke langit ke tujuh tetapi wali ini yang diklaim bisa mirot ke langit ke tujuh ya kemudian sehari bisa mirot sampai 70 kali yang dibawa apa teman-teman yang dibawa apa teman-teman yang diberoleh apa teman-teman ya apakah nanti ada perintah sholat lagi sampai 70 kali gitu kan tidak panjang lebar teman-teman kita akan melihat ya reaksi video dan dari Habib siapa tadi ya kita tidak perlu menyebut namanya ya tapi teman-teman bisa melihat bahwa tadi yang disebut yaitu Imam Fakih Al-Muqadam ya nah disitu bisa mirot satu hari 70 kali teman-teman ini mendapatkan perintah sholat atau mendapatkan apa teman-teman ya ada perintahkah disinyalir bisa melebihi Nabi Muhammad SAW kenapa bisa mirot sampai 70 kali yang diceritakan ini bukan sosok Nabi Astagfirullah teman-teman kita bisa lihat ya ada ceramah nih ini kayaknya Habib teman-teman kalau tidak salah ya Habib harus sering gila belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai betul nggak Habib? satu Habib satu Habibnya jahlun maksudnya bodoh bodoh itu ukurannya perbandingan yang amat 70 Kiai yang alim itu ukurannya perbandingan yang amat 70 Kiai yang alim gimana konsepnya? konsepnya adalah kita belajar dengan satu Habib nih bayangkan satu Habib nih walaupun bodoh nih dibandingkan dengan kita belajar dengan Kiai 70 loh ini 70 Kiai 70 kalau apa namanya orang satu alim kalau orang banyak ulama teman-teman bayangkan kita belajar dengan orang alim artinya orang alim adalah orang berilmu teman-teman yang mempunyai ilmu agama atau dengan beberapa orang alim yang disebut dengan ulama dibandingkan dengan satu Habib maka lebih afdal lebih baik ya lebih bagus kita belajar dengan Habib yang bodoh ini gimana konsepnya? ini yang jadi kontroversial ya makanya masyarakat apa namanya disini ya tentunya masyarakat yang melihat ceramah-ceramah seperti ini ini mempertanyakan ya apakah ini benar-benar Habib nih ini yang ceramah benar-benar Habib lalu kemudian ingin membuktikan ya ingin meminta untuk tes DNA teman-teman ya ini yang menimbulkan ya polemik sekarang kenapa sekarang banyak digaungkan ya ayo ini kenapa para Habib ini tidak mau tes DNA karena ya ceramahnya seperti ini teman-teman masa belajar dengan satu Habib yang bodoh dibandingkan dengan 70 Kiai lebih baik Habibnya teman-teman ya yang bodoh tadi ini lanjut teman-teman satu Habib walaupun Habibnya jahat maksudnya bodoh itu ukurannya perbandingannya amat 70 Kiai yang alim itu ukurannya perbandingannya amat 70 Kiai yang alim lo dagang iye beb nah ini menarik lagi bawa ke rumah iye beb dibungkus semuanya gak komplen padang orang zaman sekarang ada bilang penglaris jadi kalau habis buka belum ada yang beli Pak Malik mau ngasih-ngasih gratis didikan habis salim jindar man baru buka laman iye beb bungkus semua bawa ke rumah bukan hanya dibungkus dianterin ke rumah Habib salim jindar itu hampir setiap malam jadi baru buka gak jadi buka tutup lagi orang habis di borong sama Habib salim diminta itu hampir setiap malam hingga akhirnya apa yang terjadi gak lama maman meninggal habis salim jindar dikabarin samuridnya beb maman meninggal innalillahi sianto orang baik kata habis salim sekarang lagi diapain jenazahnya lagi pengen dibungkus beb yaudah nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu tungguin gue dateng di bahasa betawi nih dateng habis salim jindar melihat bentuk jenazah pengen dibungkus pengen ditutup kain kafannya beliau ambil kertas kecil kotak kertas kotak kecil beliau tulis ada yang ditulis sama beliau ditaruh di bawah kepalanya si jenazah dan tutup sebelum ditutup habis beliau tulis ditaruh untuk kertas beliau bilang man gue tau lo ibadahnya berantakan tapi lo cinta sama duriat Nabi Muhammad ikhlas dari dalam hati nanti kalau malekat mun karena akhir dateng nanya pertanyaan kubur jangan lo jawab man lo kasih surat dari gue lo masuk surga tanpa hisap astagfirullahaladzim dijamin sama Habib Salim ini konsepnya gimana lagi ya yang namanya Habib Salim bisa memberikan syafaat teman-teman padahal kalau kita sebagai umat muslim kita tahu yang memberi syafaat adalah Rasulullah salallahu alaihi wasalam memberikan syafaat kepada umatnya ya tentu dengan Al-Quran karena Rasulullah mendapatkan petunjuk dari Allah yaitu berupa Al-Quran dan apa yang dikatakan Rasulullah tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran tentu Rasulullah bisa memberikan syafaat teman-teman nah ini yang diklaim ya sebagai Habib yang bisa memberikan syafaat apakah dia Nabi atau mungkin bisa disetarakan dengan Rasulullah di zaman Habib Abdullah cinta sama Abdullah Ketika di dalam kubur kemudian datang malaikat menkar nakir saudaranya melihat di dalam di dalam mimpinya artinya ilham dari Allah untuk tarbiah buat kita orang-orang selanjut ini saudaranya ditanya sama malaikat manrok buka tapi jawabannya siapa Tuhan waduh Tuhan ini orang Tuhan Nabi 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 dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada habib Nabi 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 meng完了 habib Syafaat adalah Habib kemudian Tuhannya kalau ditanya Habib kemudian juga Qiblat Nabi 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 Ketika mencintai Habib maka akan diberikan Syafaah kemudian masuk surga teman-teman kita melihat tadi video cuplikan video yang jadi kontroversial Bisa ambil roh 70 kali Kemudian satu Habib bodoh Dibandingkan dengan 70 kiai alim Yang berilmu Maka lebih baik Habib tersebut Satu Habib tersebut yang bodoh Ini konsepnya gimana Saya juga gak tau teman-teman Kemudian yang ketiga Ada cerita Entah ini cerita dari mana Yaitu Habib bisa memberikan syafaat Teman-teman ya Teman-teman bisa komentar Tentang cerita-cerita tersebut Teman-teman ya Menurut teman-teman gimana Adanya ceramah-ceramah seperti ini Atau mungkin kita sebagai umat Islam Muslim Patut mengingatkan hal-hal Seperti ini teman-teman Oke nantikan video selanjutnya teman-teman ya Dan jangan lupa untuk subscribe Tekan tombol loncengnya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh